Perubahan saya selama di sini itu lebih mandiri, bisa nyuci baju sendiri, nyuci baju pakai tangan. Idea Indonesia Halo guys, perkenalkan nama saya Isna, saya dari SMK PGR Pasirakti, jurusan perhotelan saya dari Front Office Department. Halo guys. Ulang, ulang, ulang. Perkenalkan nama saya Ferdi, dari SMK PGR Pasirakti, Departemen Housekeeping. Ulang, ulang. Perkenalkan nama saya Subur, saya dari SMK PGR Pasirakti, dari jurusan perhotelan, dan di sini saya sebagai Pro Novis Department. Perkenalkan nama saya Ica, saya dari Sekolah SMK Wirantama Kota Geja. Perkenalkan nama saya Trio, asal sekolah SMK PGR Pasirakti, jurusan perhotelan, Departemen Housekeeping. Perkenalkan nama saya Tia, saya dari Sekolah SMK Wirantama Kota Geja, dengan jurusan perhotelan, dan di sini saya mengambil Departemen F&B Service. Karena saya ingin mendalami ilmu perhotelan di Idea Indonesia. Alasan saya karena Idea Indonesia ini sudah terbukti menjadi sekolah perhotelan terbaik di Indonesia, dan ada jaminan kerjanya. Awalnya sih saya tertarik dengan hotelnya yang di Idea Gelande Hotel ini, kemudian saya juga ingin melatih bakat saya di bidang perhotelan ini. Saya ingin menjadi seorang hotelier yang profesional, dan ingin sukses di usia yang masih budet. Karena Idea itu punya hotel sendiri, dan hotelnya itu bintang tiga loh. Pertama kali saya ke sini, dan untuk tempatnya sih, wah gila sih keren banget. Dan ternyata pembelajaran juga sangat kondusif. Saya dan teman-teman tuh makan bersama di koridor, makan bareng sama teman di koridor. Cuci baju di belakang, jemur baju bareng-bareng, dan masih banyak lagi. Ketika saya menghandle tamu, dan membawakan barang tamu, dan saya dikasih tips, dan itu sih keren lah. Senang banget ya. Tipsnya, waktu itu pernah 100 ribu, terus semalam itu dapat 15 ribu, dari guest kan lumayan. Memenangkan, ketika kita bercanda dengan mentor dan senior-senior kita, kita bercanda sharing-sharing. Emang yang sering di bercanda ini apa? Randomis. Random atau random? Hal yang menyenangkan bagi saya, terutama kebersamaan di dormitari, saat kita, saat incaf bersama teman-teman, itu seru banget dan seru banget deh pokoknya. Menjadi pribadi yang disiplin, dan memaksanakan sholat lima waktu dengan tepat waktu, dan memaksanakan sholat tahajud. Sebelumnya, sholatnya lima waktu apa enggak? Jarak. Perubahan saya selama di sini itu, saya lebih mandiri, bisa nyuci baju sendiri, nyuci baju pakai tangan. Lupa. Untuk perubahannya sih, lebih confident ya. Lebih percaya diri, dan pastinya lebih disiplin, dan untuk yang terutama dibangun lebih selama lagi. Bangunnya jam berapa? Yang tadinya bangun mungkin subuh, sekarang masih naik, di jam 3 sudah bangun. Pertama, bahasa Inggris. Yang kedua, agama. Menjadi lebih tertib. Yang ketiga, attitude. Lalu, jadi percaya diri. Bahasa Inggrisnya jadi lebih apa? Jadi lebih baik. Kan sebelumnya nol, dan sekarang sudah ada peningkatan sedikit. Grouping saya juga ikut ke improve, terus habis itu saya juga dapat banyak pengetahuan dan ilmu tentang hotel. Perubahannya sih, terutama saya bisa bangun pagi ya, yang biasanya nggak bisa. Sekarang jadi terbiasalah bangun pagi, terus yang awalnya saya nggak bisa bahasa Inggris, sekarang jadi sedikit-sedikit lah bisa. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris nggak ngerti? Ya, awalnya kan nggak ngerti. Mentor favorit saya itu, Miss Asma. Soalnya Miss Asma itu, care banget sama saya waktu saya sakit itu, saya dikompresin, saya dikasih obat juga sama Miss Asma. Bro Karis, karena dia baik, sering diajak bercanda, lalu enak orangnya. Enak apa ya? Enak diajak bercanda. Mentor favorit aku itu Miss Atus, karena Miss Atus itu orangnya lucu. Aduh, aduh Miss. Cantik juga, baik. Mentor favoritnya sih, Bro Karis ya, karena ketika untuk morning language itu memorizing, dengan Bro Karis tidak ribet lah. Enjoy. Gantengan Bro Karis atau Bro Ani? Gantengan Bro Karis. Miss Lilis sih, karena Miss Lilis seru banget. Selama 4 bulan saya praktekin di sini, kan sekamar tuh, jadinya seru banget deh bercandaan bareng Miss Lilis. Tapi kalau lagi bad mood, jangan dah. Coba-coba buat di single itu, aduh bahaya banget. Kenapa kalau Miss Lilis bisa? Bisa pelotot, matanya bisa sampai keluar gitu. Hal yang tidak akan saya lupakan di IED Indonesia itu ketika saya menghandle tamu PIV dan saya menjadi GRO. Dan itu saya memintakan review dan saya showing ke meeting room, dormitory, dan ke room juga. Hal yang tidak akan pernah saya lupakan itu ketika saya dapat punishment dari Miss Atus. Punishment karena tidak solat asyad. Suruh bersihin, itu suruh nyapus sama ngepel koridor lantai 2. Hal yang paling tidak bisa dilupakan adalah peraturan di IED Indonesia. Karena peraturannya bisa membuat kita berkembang menjadi lebih baik lagi. Hal yang tidak akan saya lupakan itu, waktu saya tidak solat buhur, terus habis itu dikasih punishment sama Miss Atus. Suruh ngepel masjid. Berapa sering kamu dapat punishment dari Miss Atus? Waktu itu cuma dua kali sih. Misalnya tidak ketahuan? Ya ketahuan Alhamdulillah. Ya tidak bisa dilupakan saat kebersamaan sih. Ketika aku kebersamaan sama teman itu, Gimana ya? Waktu dimarahin Miss Atus itu tidak bisa dilupakan. Masuk Atus kata apa? Ya karena kan kita tidak speak English, terus kita solatnya telat, kadang bolong-bolong juga ketiduran. Itu kita get punishment sih. Idea Indonesia the best. Idea Indonesia amazing. Idea Indonesia keren banget sih. The best. The best dah. Idea Indonesia the best deh, pokoknya keren. Ideaителей kau tidak keluar. Heheheh. Gak dialag. Itu ngasem-ngasem tadi Miss. . . Terima kasih.